berkaitan yang sudah banyak ditanyakan oleh rekan-rekan media dan juga sudah ditanyakan oleh para pelaku event, baik itu event olahraga maupun event ekonomi kreatif seni budaya. Dan pada rapat tadi diputuskan untuk diuji cobakan di bulan September secara pilot project digitalisasi dari perizinan penyelenggaran event. Dan kita harapkan ini bisa kita evaluasi per periodik untuk memudahkan perizinan. Karena tadi teman-teman ada yang nyeletuk Coldplay salah satu pertimbangan kenapa Coldplay hanya memilih satu hari di sini dan lebih dari satu hari di negara lain itu karena faktor salah satunya adalah perizinan. Baik daripada kemudahan perizinan, waktu dari perizinan, dan juga biaya dari perizinan tersebut. Jadi kita harapkan dengan target digitalisasi ini kita launching di enam venue. Ini akan kita evaluasi, kita perluas karena dari 3.000 event yang kita data di tahun ini akan menggerakkan ekonomi sekitar 167 triliun rupiah. Dan jika digitalisasi ini bisa berlangsung dan mencapai efisiensi maka akan tercapai nilai tambah ekonomi sekitar tambahan 17 triliun rupiah. Ini yang kita harapkan akan bisa mendorong lebih banyak terjadinya event terselenggaranya acara-acara berkelas internasional yang akan mampu membuka peluang usaha dan lapangan kerja dengan target 4,4 juta lapangan kerja baru di 2024. Yang kedua mengenai bebas visa kunjungan rapat internal tadi memutuskan dalam satu bulan ke depan akan melakukan evaluasi negara-negara mana yang akan dimasukkan kepada bebas visa kunjungan karena walaupun target pariwisata kita sudah melampaui proyeksi batas atas atau target atas masih banyak peluang untuk pariwisata berkualitas dan berkelanjutan yang kita akan lakukan. Jadi apa tadi memutuskan atas arahan Bapak Presiden dalam satu bulan ke depan, satu dua bulan ke depan dulu kita ada bebas visa kunjungan untuk 159 negara ditambah 10 negara ASEAN ini nanti akan dievaluasi berbasis tiga hal yaitu reciprocity, kebermanfaatan, dan keamanan. Tentunya ini akan menjadi panduan dan untuk tambahan wisatawan yang diperlukan adalah wisatawan yang ditarget adalah wisatawan yang berkualitas dengan lama kunjungan di atas tujuh hari dan juga jumlah biaya yang dikeluarkan itu targetnya adalah lebih dari seribu dolar per wisatawan. Untuk golden visa sendiri, ini sekarang dalam tahap finalisasi PP-nya akan divinalisasi dan segera akan divinalkan nanti setelah mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden. Demikian. Medan itu salah satu surga dunia kuliner terenak di Indonesia. Makanannya dah pasti enak dan pengen lagi terus. Mulai dari duriannya, kuitiaunya, lontong malamnya, ada bulu meranti, ada juga teri nasi Medan. Bah, lengkap lah. Cerita lengkap, kita punya satu lagi yang paling lengkap. Cowok kalian install dulu, the new PLN Mobile. Semua urusan listrik lengkap di handphone kalian. Mau pasang baru, ubah daya, lapor gangguan, pasang internet, catat mandiri, sampai e-commerce pun ada di PLN Mobile. Udah, gak usah kalianlah pikir lagi. Download sekarang juga new PLN Mobile di Play Store ataupun App Store. sekarang, cocok kalian rasa.